Terima kasih pemirsa masih bersama kami Satuan Tugas atau Satgas Anti-Manipolitik dan Satgas Anti-Judi Pilkades Polres Pati berhasil menangkap belasan botoh di sejumlah desa menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak Sehari menjelang penyelenggaraan Pilkades Serentak Kapolres Pati membeberkan progres Satgas Anti-Manipolitik dan Satgas Anti-Judi Pilkades Kapolres Pati mengungkapkan jika Satgas tersebut telah berhasil mengamankan belasan botoh dengan melakukan tangkap tangan terduga pelaku Polres Pati telah mengambil langkah-langkah antisipasi diantaranya dengan membentuk Satgas Sus Anti-Manipolitik dan Satgas Sus Anti-Judi Pilkades yang telah menunjukkan hasil positifnya serta menempatkan personilnya di tempat-tempat pemungutan suara Pilkades Sehari sebelum pelaksanaan Pilkades Serentak Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun mengatakan belum mengetahui secara pasti data terbaru soal pengungkapan aksi botoh itu Namun pihaknya membenarkan anggota Satgas Khusus telah melakukan penangkapan terhadap botoh beserta barang buktinya Yang jelas saat sehari sebelum pelaksanaan Pilkades Serentak barang bukti yang sudah diamankan hampir seratusan juta rupiah Saat ini saya belum tahu update pastinya Tapi yang jelas ini progresnya baik sekali Nanti pastinya jelasnya kita rilis setelah pelaksanaan Pilkades Tapi yang jelas sampai saat ini barang bukti itu yang sudah diamankan ada sekitar sudah hampir seratus juta rupiah Cukup banyak, cukup banyak Terakhir penangkapan ada sekitar 20 juta rupiah Jadi cukup banyak Kalau tidak salah itu jumlah tersangkannya juga Ya, kasusnya ada sekitar 10 Sekitar 10 kasus ya Dengan jumlah barang bukti yang berbeda-beda Kapolres Pati menambahkan Dari yang telah diungkap dan ditangkap Satgasus anti-monipolitik dan Satgasus anti-judi Pilkades Terdapat 12 kasus dengan total barang bukti berbeda-beda Oksano Rajai, Simpang 5TV, melaporkan